Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semoga sehat selalu ya Berjumpa lagi dengan Bu Rifah Hari ini kita akan membahas materi tema 4D subtema 3 Sebelum masuk ke materi Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Angkat kedua belah tanganmu Kita berdoa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilmah warzubni fahmah Amin Oke Untuk memahami materi pada hari ini Yuk simak baik-baik tayangan berikut ini Anak-anak kita masih pelajaran subtema 3 Pekerjaan orang tuaku Hari ini kita akan belajar Menceritakan contoh kegiatan sehari-hari Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Yang kedua Membuat peta pikiran Dari teks yang telah dibaca Yang ketiga Kegiatan ekonomi Dan berbagai pekerjaan Yang keempat Perbedaan karya seni Dua dimensi Dan tiga dimensi Pertama Kita akan menceritakan contoh kegiatan sehari-hari Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Bacalah teks gotong royong Mempererat persatuan Yang ada pada bukumu Baca dengan seksama ya Kemudian Kita tulis Kegiatan sehari-hari Yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Yang ada pada teks tersebut Ibu sudah mencontohkan Yaitu Kegiatan Pak Pujiono dan warga Adalah bentuk pengawalan Pancasila Sila ketiga Pancasila Karena Pak Pujiono dan warga Saling bekerja sama Dalam membersihkan lingkungan Semua warga Saling bergotong royong Dan mengerjakan pekerjaannya masing-masing Mereka saling bersatu Dan menjaga kerukunan antar warga Sekarang kita membuat peta pikiran Dari teks yang telah dibaca Bacalah kembali Teks gotong royong Mempererat persatuan dengan seksama Lalu Buatlah peta pikiran Berdasarkan teks tersebut Pertama kita tulis Judul terlebih dahulu Berada di tengah Kemudian kita tulis Lokasi kejadian Yaitu Di desa Bandung Rejo Kedua Tokoh yang ada pada teks Yaitu Pak Pujiono dan warga Selanjutnya Selanjutnya Nilai Pancasila Yang terkandung dalam teks Yaitu Membangun persatuan Dan kesatuan Antar sesama Manfaat gotong royong Yang ada pada teks Yaitu Pekerjaan Menjadi lebih ringan Pekerjaan Menjadi lebih cepat Dan Memperelat Tari silaturahir Yang terakhir Pesan moral Yang dapat diambil Yaitu Dalam hidup bermasyarakat Kita harus Saling bergotong royong Dan saling bersatu Selanjutnya Kegiatan ekonomi Dan berbagai pekerjaan Di lingkungan sekitar Perhatikan proses Pembuatan batik Berikut ini Pertama Kita berawal Dari perkebunan kapas Kapas-kapas itu Akan dijadikan benang Dan menjadi kain Setelah kain siap Kain digunakan Untuk membuat batik Proses batik Yang pertama Yaitu Menggambar Motif batik Kemudian Melukis kain Dengan lilin Menggunakan Canting Setelah itu Proses pewarnaan Dengan merubus kain Kedalam larutan pewarna Setelah proses Pewarnaan Batik itu Akan Mengalami Proses pencucian Dan penjemuran Setelah Semua selesai Kain batik Siap dipasarkan Dan siap dibeli Oleh konsumen Proses produksi Yang ada pada gambar ini Adalah Dari perkebunan kapas Sampai proses penjemuran Dinamakan proses produksi Kain batik Kain batik dipasarkan Dinamakan Distribusi Dan konsumen Akan membeli batik Dinamakan konsumsi Pekerjaan Yang terlibat Yaitu Perkebunan kapas Pembuat benang Dan pembuat kain Dan pembuat batik Serta penjual batik Serta penjual batik Di pasar Kedua Dibu akan mencontohkan Proses Pembuatan daging sapi Menjadi Stik Yang biasa kita makan Pertama Berasal dari Peternakan sapi Kemudian Sapi-sapi itu Akan dipotong Dan diambil Dagingnya Lalu Disalurkan Ke pasar Daging-daging itu Akan dibeli oleh Konsumen Dan dimasak Menjadi Stik Peternakan sapi Berperan sebagai Produsen Memotong sapi Dinamakan Produksi Kemudian Daging-daging Yang sudah disalurkan Ke pasar Dinamakan Distribusi Dan para Pedagang daging sapi Dinamakan Distribusi Setelah itu Daging dibeli oleh Penduduk Dinamakan Konsumsi Dan Penduduk Dinamakan Konsumen Daging sapi Sekarang Kita mempelajari Perbedaan Karya seni Dua dimensi Dan Tiga dimensi Apa ya Perbedaannya Gambar ini Merupakan Ya Betul sekali Karya seni Tiga dimensi Gambar yang B Yaitu Karya seni Dua dimensi Perbedaan Seni Tiga dimensi Dan dua dimensi Yaitu Tiga dimensi Dapat dinikmati Dari segala Arah Sedangkan Dua dimensi Hanya satu Arah Tiga dimensi Memiliki Tiga ukuran Yaitu Panjang Lebar Dan tinggi Sedangkan Dua dimensi Hanya dua ukuran Panjang Dan lebar Yang ketiga Tiga dimensi Ada efek Dari cahaya Sedangkan Dua dimensi Tidak ada Efek Dari cahaya Bagaimana Anak-anak Sudah bisa Membedakannya Ya Jika ada Yang belum Paham Bisa Tanyakan Gurumu Ya Bagaimana Anak-anak Dapat Dipahami Ya Oke Cukup Sekian Pembelajaran Pada hari Ini Kita Akhiri Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh